Dampak musim kemarau di Desa Panglian Tanah Merah Bangkalan yang mengakibatkan warga desa susah mendapatkan air bersih, akhirnya mendapatkan respon positif dari sejumlah donatur untuk mendropping air bersih ke desa tersebut. Sebanyak 10 truk tangki air bersih didropping di Desa Panglian Tanah Merah Bangkalan. Datangnya bantuan air bersih disambut dengan sukacita seluruh warga yang dalam beberapa hari terakhir selalu berjalan kaki sejauh 7 km untuk mendapatkan air bersih. Warga yang sudah menunggu datangnya bantuan tersebut segera bergegas saat mobil tangki tiba di lokasi dan segera antri untuk mengisi jerigen yang dibawa oleh mereka. Sedangkan warga yang rumahnya jauh menggunakan gerobak untuk mengangkat jerigen air yang akan mereka isi. Bantuan 10 truk tangki air bersih warga Panglian merupakan hasil sumbangan para donatur yang ingin merikankan beban warga. Di mana warga saat ini hanya mengandalkan air bersih dari satu-satunya sumur yang ada di desa setempat meskipun jaraknya cukup jauh. Tempatnya mudah-mudahan pemerintah Kabupaten setempat ini nantinya bisa memberikan solusi seperti ada rivalisasi untuk masuk ke desa Panglian ini dari PDAM. Warga juga berharap pemerintah daerah juga turun tangan dalam memberikan bantuan air bersih ke warga. Selain itu pula, warga juga menginginkan mengalirnya air PDAM di desa mereka sebagai antisipasi kebutuhan air bersih saat musim kemarau.